Intro Halo guys, back with me, Tira Fisida di Heaven Media Gak kerasa, sebentar lagi udah Desember aja nih Setelah bulan November banyak banget game AAA yang rilis Dan juga bulan perilisan dari Next Gen Console Di Desember ini, gak banyak game AAA yang rilis Atau lebih tepatnya, hanya sisaan game AAA aja Di bulan Desember ini bakalan ada sekitar 40 judul game yang rilis Tapi kebanyakan hanya game porting ke konsol lain Atau game indie aja Jadi gue hanya menampilkan game yang menurut gue layak untuk dibeli Ini dia 6 game yang bakalan rilis di bulan November 2020 Yang pertama, ada Kronos Before the Ashes Game yang didevelop oleh THQ Nordic ini Bakalan rilis di tanggal 2 Desember nanti Game ini sendiri menceritakan tentang seorang pahlawan Yang seumur hidupnya hanya ingin menyelamatkan kampung halamannya dari kekuatan jahat Semakin lama semakin bijaksana, semakin kuat Dan semakin menyusuri labirin yang dalam dan misterius Game ini sendiri bergenre RPG dengan mekanisme yang agak unik Dimana setiap kalian mati, kalian akan menjadi tua setahun Yang bermula dari anak muda yang lincah dan penuh energi Lalu berakhir menjadi orang tua yang bijaksana Mungkin game ini akan terasa sedikit dengan Soul Series Tapi versi yang lebih light dan lebih friendly Game ini sendiri memiliki visual yang indah dan menarik dengan art stylenya sendiri Game ini akan rilis di konsol Nintendo Switch, PS4, Xbox One, dan PC di Steam Mungkin yang kedepannya juga akan rilis di konsol next game Yang kedua Ada Worms Rumble Yang akan rilis tanggal 1 Desember Siapa sih yang gak tau game ini? Ini adalah game legendary yang dulu sering gue mainkan di HP Bersama temen-temen gue semasa SD Juga sering gue mainkan bersama temen gue di PS2 Iya gue setua itu Ya tapi kali ini bedanya adalah game ini menjadi cross platform Yang artinya kalian bisa mainin game ini di PS4, PS5, atau di PC di Steam Kalian akan dibawa ke Battle Royale sebanyak 32 player Dimana game ini adalah deathmatch Dan yang terakhir hidup dialah yang menang Semua senjata seperti bazooka, shotgun, holy grenade, dan beberapa senjata baru juga kosmetik akan hadir di game ini Game yang sendiri bakalan rilis seperti yang gue bilang tadi Yaitu ada di PS4, PS5, dan juga di PC di Steam Yang ketiga ada Call of the Sea Yang akan rilis tanggal 8 Desember Game indie dari developer Out of the Blue ini berhasil menarik perhatian gue waktu ngeliat trailernya Indah Game ini punya visual yang sangat indah boy Gile Walaupun belum ada info lengkap mengenai game ini Tapi dijelaskan kalau game ini bergenre riddle dan puzzle Bersetting di tahun 1934 Norah pergi mengarungi samudera untuk mencari suaminya yang menghilang Tapi dia sendiri malah terdampar di pulau yang ternyata indah tempatnya gitu Penuh dengan peninggalan peradaban yang hilang Norah sendiri akan disuruh mengungkap rahasia dari pulau ini untuk mencari kebenarannya Game ini sendiri akan menyuguhkan story yang dramatis dan penuh dengan emosi Jadi buat kalian yang suka dengan game adventure story Rasanya cocok banget buat main game ini Dan entah mengapa Gue sedikit merasakan vibes Bioshock Yang dicampur dengan Sea of Thieves dari game ini Game ini sendiri akan eksklusif rilis di Xbox Series X dan S Xbox One Dan juga PC di Steam Jadi ini adalah game eksklusif dari Microsoft tentunya Yang keempat nih ada Immortal Phoenix Rising Besutan dari Ubisoft yang akan release tanggal 3 Desember nanti Kalian akan bermain menjadi dewa bernama Phoenix dengan misi menyelamatkan para dewa Yunani dari kutukan hitam Kalian akan berhadapan dengan makhluk mitologikal seperti Cyclops, Medusa, ataupun Minotaur Game ini sendiri bergenre open world RPG seperti layaknya Zelda Breath of the Wild Mekanisme yang mirip serta kekuatan untuk menyelesaikan puzzle yang mirip dengan Zelda Breath of the Wild Kayaknya gue gak bisa jelasin banyak karena paling simpelnya ini adalah game Zelda Breath of the Wild Yang dicampur dengan Assassin's Creed Odyssey dan God of War Game ini adalah salah satu game AAA yang akan release di bulan Desember ini Ubisoft lagi rajin nih ya ngeluarin game di akhir tahun kayaknya ya Game ini sendiri akan release di konsol next gen, PS, dan Xbox, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, dan PC di Epic Game Store Jadi buat kalian yang gak bisa main Zelda Breath of the Wild Ini adalah alternatif buat kalian untuk kalian mainkan di konsol lain atau di PC Yang kelima ada Dragon Quest XI Definitive Edition Yang bakalan rilis di tengah 5 Desember nanti Gue gak bakalan ngomong banyak karena game ini sebenernya udah rilis di tahun 2018 yang lalu Singkatnya game ini adalah game Dragon Quest XI Dengan tambahan secara grafis Yang ditambahkan dengan skenario baru, karakter baru, dan semua DLC yang sudah include di Definitive Edition ini Juga dengan tambahan di mana kalian bisa main game ini dengan mode 2D atau dengan mode 3D Game fans CBSi sendiri mendapatkan skor 9 dari 10 di Steam Jadi udah gak usah diragukan lagi game ini Apalagi untuk para fans dari Dragon Quest beserta Square Enix ini Game ini sendiri akan rilis di PS4, Xbox One, dan PC di Steam Tetapi belum ada kabar nih, kapan bakal masuk ke next game Yang terakhir ada Cyberpunk 2077 Yang akan rilis tanggal 10 Desember nanti Kalau gak delay Lagi Setelah game ini delay yang seharusnya rilis November kemarin Gue sendiri mulai kehilangan hype-nya Tapi gak bisa dipungkiri kalau game ini adalah game yang paling dinanti di tahun 2020 Dan bisa dibilang paling dinanti juga di Desember ini Kalau gak delay lagi ya Game ini sendiri adalah game open world Yang jika kita lihat akan memberikan dunia yang sangat immersive dan sangat luas Kita akan memainkan karakter bernama V Yang bisa kita ubah sesuka kita Udah, gue udah capek buat jelasin game ini sebenernya Takutnya kalau delay lagi, gue harus bikin konten kayak gini lagi Dan gue harus jelasin yang sama juga gitu Capek, sumpah dah Tapi gue sangat menantikan game ini yang kabarnya bakal konten creator friendly Dimana musik yang digunakan gak bakalan kena copyright Wah makasih banget nih ya CD Projekt emang terbaik ya developer walaupun delay-nya lama Lebih jelasan lagi bakalan dijelasin oleh Didit nanti soal 5 best and 5 worst dari game ini Yang nantinya bisa kalian tonton kalau udah jadi Game ini akan rilis di semua konsol kecuali Nintendo Switch Dan kalian juga udah bisa beli di Steam untuk PC Segitu aja game yang menurut gue worth banget untuk dibeli Tapi gue juga bakalan mention beberapa game yang akan rilis Seperti FIFA 2021 yang akan rilis di Desember 4 nanti Juga ada Metal Phonor Above and Beyond yang akan rilis di Steam VR pada tanggal 11 Desember nanti Dan yang terakhir ada Heaven yang akan rilis di segala konsol serta juga ada di Steam Oke jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan kalian juga bisa sawer gue di Saweria karena belum ada AdSense 10 ribu pun gak apa-apa Karena dengan uang 10 ribu itu kalian juga membantu perkembangan channel ini Gue Tira Vishida, sign out and see you on the next video Sampai jumpa di video